Himboan untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dalam pembagian daging kurban ini muncul dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pasalnya, selain berdampak pada lingkungan, penggunaan plastik tersebut juga dapat membuat daging kurban tidak sehat karena terkontaminasi zat terbahaya yang terkandung dalam plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana mengatakan, himboan ini sudah sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan. Untuk itu pihaknya berharap, takmir masjid bisa menggunakan kantong pengganti yang lebih ramah lingkungan seperti besek yang terbuat dari anyaman bambu, daun, atau kotak makanan. Hal ini juga mengurangi sampah plastik, di mana setiap hari raya Idul Adha, volume sampah plastik selalu meningkat. Penggunaan tas kesehat untuk distribusi daging kurban itu mohon untuk bisa dihindari dengan menggunakan bisa besek, bisa daun, atau dengan box makanan. Harapannya apa? Harapannya bahwa satu masalah lingkungan. Kita mengurangi penggunaan tas itu dari sisi lingkungan. Suyana juga meminta masyarakat tidak mencuci maupun membuang jeroan hewan kurban di sungai. Selain akan menimbulkan bau tak sedap, hal tersebut juga akan membuat daging hewan kurban rawan terceman bakteri E. coli yang sudah mencemari sungai-sungai di kota Yogyakarta. Kita menghindar kepada warga masyarakat, mohon tidak membuang isi perut hewan kurban atau jeroan itu ke sungai, ke perairan. Ini akan sangat mencemari. Apalagi sekarang musim kemarau, airnya tidak banyak sehingga sangat mencemari sungai. Yang ketiga, masyarakat jangan sampai mencuci jeroan itu di sungai. Karena sungai kita, jujur saja, juga banyak mengandung bakteri. Takmir masjid dan masyarakat harus paham dalam memperlakukan daging korban agar daging yang dibagikan bisa bermanfaat bagi yang menerimanya. Sementara untuk jeroan disarankan agar ditimbun di tanah dan dijadikan pupuk tanaman.